Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinalo Channel guys Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada Selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan segala urusan dan usahanya ya Baik teman-teman, karena dari kemarin ini masih banyak sekali ya Yang tanya Tapi ini memang aku belum bahagia Berapa modal yang aku keluarin untuk Usahaku angkringan ini ya Teman-teman bisa teman-teman cek Dilihat di belakang itu ya Dan bahkan di dalam juga ada disana Yang pengen ruangan indoor juga ada Dan juga outdoor di luar juga ada Kira-kira berapa teman-teman modal Yang aku keluarin untuk membangun usaha ini semuanya guys ya So buat kalian yang ingin juga punya usaha Seperti aku disini teman-teman Simak saja videonya sampai habis Baik teman-teman Jadi ini aku kasih tau dulu ya Bagaimana desain yang aku buat disini Sebelumnya bisa teman-teman lihat Ini bagian depan Ini langsung Apa itu menu ya Dan ini juga ciri khas dari Angkringan disini Ini memang aku juga buat sendiri teman-teman Untuk ininya Apa ini rombongnya Dan ini memang belum ada sih Karena ini memang ciri khas Aku pengen beda dari yang lain Ini juga mesen Untuk ininya Dan disana Ini aku hanya memanfaatkan Teras depan rumah ya Teman-teman Teras depan rumah Bisa teman-teman cek disini Jadi itu rumah Yang memang Di depannya ini bisa aku manfaatkan Dan disana ini Aku hanya ala kadarnya saja teman-teman ya Ala kadarnya untuk Atapnya di atas teman-teman Dan untuk di depan sini Seperti biasa Aku kasih hiasan Lampu-lampu ya Teman-teman Dan ini memang Jalan desa Perbatasan Jadi ya Lumayan rame ya Lalu lalang disini Dan disini juga ada Lampu-lampunya Seperti itu ya Dan di dalam juga Ada Untuk Bar shop ya Bar mini nya Ini juga ada Aku taruh di dalam ya Tapi disini teman-teman Aku gak mau Bahas desainnya ya Karena Seperti judul Aku akan kasih tau Berapa modal Yang aku keluarin Untuk Bangun usaha Atau Bangun Angringan Warung kopi Seperti ini ya Atau kedai kopi Bisa teman-teman cek disini Ini berapa teman-teman ya Langsung saja Tapi aku mau duduk aja ya Teman-teman Biar Sharing nya ini bisa tenang guys Baik teman-teman Kita lanjut ya Kalau kita ngomongin Modal Usaha Ini sebenarnya Saya mungkin pernah Bahas Tapi gak Lebih dalam ya Yang namanya Modal Usaha Terutama buat kalian Yang mau buka usaha Angringan Warung kopi Atau kedai kopi Ataupun Kopi shop Ini memang Relatif ya teman-teman Ini yang perlu Teman-teman Garing gawai Ini relatif Jadi tidak ada ketentuan Pasti berapa Modal yang kita keluarin Jadi gitu ya Teman-teman ya Nah terus bagaimana Cara kita itu Untuk mempersiapkan Semuanya ini Kan gitu Mestinya teman-teman ya Tapi inilah teman-teman ya Teman-teman yang mungkin Masih banyak Keliru ya Menurut saya pribadi Ini masih banyak Keliru Bukan salah Cuma keliru Utamanya Kalau sudah ngomongin Masalah modal Ya Kalau ngomongin Mau buka usaha Jadi kebanyakan teman-teman Kalau sudah ingin Tujuannya membuka usaha Pasti teman-teman tuh Modal duluan dipikirkan Tapi kalau disini Aku teman-teman Sejujurnya Sejujurnya tuh Enggak Itu modal nomor sekian Memang Ya memang kita perlu pikirkan Tapi itu nomor sekian Untuk modal ya Teman-teman Jadi kembali lagi Kemembahasan Yang perlu teman-teman Garis bawahi pertama Adalah modal itu relatif Tuh Nah terus Bagaimana cara kita Nyiapkan ini semua Kalau tanpa adanya modal Nah ini pertanyaannya Sering Sering banyak sekali juga Teman-teman yang Masih bingung dengan itu Bagaimana caranya Nah Caranya teman-teman Pertama Teman-teman tuh Tentukan dulu Mau buka Usaha apa Ya Mau buka usaha apa Dan dimana tempatnya Kalau teman-teman tuh Sudah jelas Buka Misal Buka usaha warung kopi Contoh ini ya Langsung langsung saja Contoh Langsung ke praktek Teman-teman pengen Buka usaha warung kopi Dan tempatnya Di rumah teman-teman sendiri Tanpa nyewa Saya rasa Modal 100 ribu pun Itu bisa Kok bisa Teman-teman tujuannya Ngapain Ingin jualan Kopi Kan gitu Warung kopi Yang penting kan ada Transaksi dulu Cuma kadang teman-teman Teman-teman masih perlu Mikirkan Kursi Dan sebagainya Terus Tempat CES-CESan Ini tempat yang nyaman lah Tapi kan Itu bisa sambil Lalu berjalan gitu loh Teman-teman ya Yang penting Apa yang teman-teman jual itu Lengkapi dulu Gitu Kalau ingin Ini paling simpel Contoh paling simpel Teman-teman ya Terus Kalau aku Seperti aku gini Gimana Kan kayak gitu ya Contoh Kalau kayak Aku disini Teman-teman Otomatis Ini kan aku selain Secara langsung Menjual Produk aku jual Tapi aku juga Harus menjual Tempat disini Minimal Ya ada tempat duduk lah Teman-teman ya Otomatis Aku harus Nyiapin Chat Ini bisa jadi ya Chat Kemudian Kursi-kursi tambahan Dan sebagainya Nah itu Dan itu berapa harganya Ini ya tergantung teman-teman Gitu loh Tergantung teman-teman Mau Nyari Tipe kursi Atau tempat duduk Yang bagaimana Kayak gitu Jadi gak harus Sama kan ya teman-teman Juga Saya sering Juga sering Mengatakan Atau sering sharing ya Di video-video sebelumnya Juga ada Bahwasannya Berapapun modal Yang kita Miliki teman-teman Kita manfaatin dulu Itu aja Misal Teman-teman punya modal 500 ribu Atau 1 juta Atau 2 juta Nah kalau teman-teman Sudah punya niat Tekad Langsung silahkan Dan yang perlu teman-teman Ketahui Tidak semua usaha ini Ketika teman-teman Lakukan Ketika teman-teman Itu jalani Tidak langsung Sempurna Itu ya teman-teman Jadi Semua butuh proses Yang penting apa teman-teman Usahanya teman-teman Itu jalan dulu Jujur teman-teman Aku gak Gak tau Berapa modal Secara real Secara pasti Untuk usahaku ini Cuma estimasi Kemarin itu Kurang lebih Hampir 2-3 jutaan Ini sudah Plus isi Dan sebagainya Kursi-kursi Dan ini pun aku nyewa Nah itu ya teman-teman Ini pun ada caranya Nanti ya teman-teman Kalau teman-teman nyewa Ini perlu teman-teman Pikirkan untuk Pengeluaran setiap harinya Harus dipotong Dengan biaya sewa Jadi disini Aku hanya jelasin dulu Bagaimana Cara kita Mengatur modal usaha Berapa modal usaha Yang harus kita siapkan Intinya teman-teman Berapa modal Kalian siapkan Ini tergantung Kepada kalian semuanya Ya Bagaimana cara menentukan Ya tentukan dulu Teman-teman Mau buka usaha Apa Kemudian Reng-reng Jadi teman-teman Itu bisa Kulis sendiri Ya Bisa Reng-reng sendiri Berapa habis Modal Kira-kira Estimasi yang teman-teman Keluarkan nanti Jadi gitu Enggak harus sama ya Teman-teman Itu Ini untuk modal Jadi sangat Relatif sekali Buat kalian yang masih bingung Silahkan Enggak usah Terpaku Sama Desain Dan sebagainya Yang penting teman-teman Tujuan utamanya Tujuan utama itu apa Yaitu jualan Nah jualan ini Untuk menghasilkan Teman-teman Ini yang penting Percuma Kalau teman-teman itu Desain bagus Sudah Pengeluaran Biaya banyak Sudah Banyak ngeluarin Beli Aksesoris Lampu Dan sebagainya Tapi Kendalanya Tapi Teman-teman Gak bisa jualan Itu sama saja Teman-teman Gagal Gagal apa Gagal dalam Apa itu Gagal dalam Berprosesnya Langkahnya itu Masih geliru Berarti Jadi gitu Dulu aku Yang penting Ada tempat yang inti Karena aku jualan Angkringan Berarti yang kita siapkan Apa Tempat pembakaran Rombong Minimal Minibar Nah itu Dan itu pun Tidak semuanya beli Kadang ya teman-teman Aku sendiri Kadang gak semuanya beli Tapi memanfaatkan Bahan alat yang ada Sisa-sisa Kayak gitu ya Selama itu Masih kita bisa Gunakan Jadi kayak gitu Mungkin ini dulu ya Teman-teman Untuk Videoku Untuk modal Usaha Buat kalian yang masih bingung Berapa modal usaha Buka Angkringan Atau warung kopi Atau kede kopi Mudah-mudahan Dengan video ini Setelah menonton video ini Kalian bisa Ada inspirasi tambahan Dan ada ilmu tambahan Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye